Tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan, Sudara. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, pengurusan dana hibah Provinsi Jawa Timur. Menurut juri bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiyarto, penggeledahan dilakukan Jumat pekan lalu. Penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti, berupa uang tunai hingga barang elektronik. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi, pengurusan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga 2022. Sebelumnya, kakak Mohaimin Iskandar itu sempat diperiksa KPK pada 22 Agustus lalu. Abdul Halim diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai ketua DPRD Jatim 2014 hingga 2019. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggaraan negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik.